Halo balik lagi di font tutorial dan sekarang kita akan belajar bikin opacity mask atau transparency mask di adephotoshop yang contohnya itu kayak gini oke langsung aja kita masuk ke photoshop dan disini saya ada satu buah image kalau kalian mau pake image ini nanti saya taro link buat downloadnya di deskripsi ya oke jadi transparency mask atau opacity mask di photoshop itu caranya berbeda cara bikinnya itu berbeda sama yang di ilustrator jadi kalau yang di ilustrator itu saya udah pernah buatkan kalian bisa klik link yang di atas oke dan yang sekarang kita akan bikin yang di photoshop oke cara pertama itu yang pertama pertama itu kita ini kan si backgroundnya ini masih ke ke lock ya jadi ini kita klik dua kali aja di backgroundnya lalu okein aja nah jadi sekarang untuk buat opacity masknya atau transparency masknya kalian bisa klik aja icon yang di bawah ini itu namanya iconnya add layer mask terus kalian klik aja jadi nanti dia ini ada disini oke jadi sekarang ini kan bisa kita klik di gambarnya terus bisa kita klik juga di di layer masknya ini oke jadi setelah itu kita pilih layer masknya lalu kita bisa masuk ke gradient gradient tool ada disini nah jadi pastikan kalian itu pilih yang ini ya misalnya misalnya awalnya itu kalian disini ya kalian klik aja ini terus pilih yang ini itu namanya itu foreground to transparent oke kalau udah nah jadi terus pastikan warna fill ininya itu hitam pastikan hitam lalu setelah itu lalu setelah itu tinggal ini pastikan juga kalian kliknya disini lalu kalian ke backgroundnya kalian tinggal tinggal kalian seleksi mana yang mau kalian hapus misalnya kalian mau hapus langitnya nih jadi kita tarik dari atas ke bawah kalau mau lurus tekan shift ya kalau gak tekan shift dia nanti bisa miring-miring gini jadi kalau kalian mau hapus yang langitnya kalian tarik aja dari atas ke bawah seperti ini nah dia udah jadi transparan yang di atasnya sini kalau misalnya mau yang bawahnya ya kalian tinggal drag dari bawah ke atas misalnya seperti ini nah seperti itu misalnya kurang misalnya ini masih ada kurang kalian drag lagi dari bawah ke atas seperti ini kalau kurang tinggal tinggal diulang-ulangin aja gitu ya kira-kira begitu caranya nah jadi ini kan untuk satu objek yang begini ya oh iya selain pakai gradient tool itu bisa juga pakai brush tool jadi kita masuk aja ke brush tool pakai ini terus kita atur dulu size-nya seberapa nah misalnya segini nah kalian tinggal hapus aja nih bagian mana yang mau kalian buang tapi pastikan yang disininya ya yang terseleksi kalau kalian terseleksinya itu yang disininya nanti waktu kalian gini nah dia akan keluar warna yang sesuai di fill-nya ini gitu jadi pastikan dia yang terseleksi layer-nya ini adalah layer mask-nya lalu pastikan warna disininya hitam lalu kalau udah tinggal dihapus aja mana objek yang ingin kalian hapus gitu misalnya bawahnya tinggal kalian hapus aja bawahnya gitu lalu oh iya pastikan juga mode disininya itu normal lalu opacity-nya 100 ya kalau misalnya opacity-nya itu misalnya 33 dia tuh kehapusnya tuh gak gak semua dia masih ada ketinggal gitu ini ya kita bedain ya ini yang 33 33 lalu ini yang 100 nah kalian bisa bedain oke jadi ini kan buatnya tuh bisa pakai gradient tool dan brush tool nah gimana caranya kalau misalnya buat dua objek digabungin jadi kayak gini oke jadi disini saya ada satu buah image lagi ini kita tarik aja ke photoshopnya nah jadi ini nanti kita gabungin ke sini caranya itu sama jadi yang pertama ini kita buang dulu ya si layer sama klik kanan aja lalu kita delete kita buang dulu lalu gambar yang ini kita tarik aja dia masuk ke dalam gambar yang bercisuar ini oke kita sesuaikan nah misalnya udah nih ya jadi gambar yang ini eh jadi gambar yang ini kita mau ambil langitnya nih yang ada bintang-bintangnya caranya gimana langsung aja kita buat layer mask di layer yang ini kita namain aja ya bintang nah jadi kita mau buat layer mask yang di bintang ini langsung aja kita klik icon yang ini nah pastikan dia keseleksi disini lalu pencet gradient tool pastikan dia yang ini atau dari sini bisa pastikan dia yang ini lalu opacity-nya 100 mode ini normal lalu pastikan ininya hitam warna fill-nya hitam nah kalau udah langsung kita buang aja yang dari bawah kita drag aja dari bawah ke atas seperti ini nah seperti itu kira-kira nah jadi misalnya kurang ke bawah kita tinggal ctrl-t aja terus kita tarik ke bawah gitu misalnya seperti itu nah ini kan warna kurang masuk birunya kita iniin aja ini kita klik yang disininya ya bukan di layer mask-nya kita klik yang di gambarnya langsung ctrl-u aja terus hue-nya kita geser dikit ke lebih yang ke biru lalu saturation-nya kita tambahin nah kalau udah klik ok lalu opacity-nya yang disini kita turunin nah jadi dia udah nyatu nah oke jadi gitu aja tutorial membuat opacity mask di adu photoshop dan semoga terima kasih